Islam menciptakan kedamaian di muka bumi ini karena adanya nilai-nilai persamaan derajat di dalam Islam. Persamaan derajat di antara manusia merupakan salah satu yang ditinggalkan dalam ajaran Islam. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara yang memiliki harta dan tidak memiliki harta. Maka semua perbedaan itu di dalam Islam tidak ditemukan menjadi sebuah ajaran karena manusia dalam derajat yang sama di muka Allah ini cuma yang membedakan kita di sisi Allah adalah nilai taqwa kita. Allah jadikan kehidupan ini ada perempuan, ada laki-laki supaya mereka saling mengenal tetapi di antara mereka dalam pergaul itu yang paling mulia adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah di antara kita. Jadi dengan demikian siapapun manusianya entah pejabat atau rakyat biasa entah orang kaya atau orang miskin yang terpenting adalah bagaimana mereka memiliki nilai taqwa itu dan taqwa itulah yang membedakan antara orang yang mulia dan tidak mulia dengan adanya sistem ajaran dalam Islam yang tidak membeda-bedakan maka hidup antar kita dengan manusia lain tidak saling hasad, tidak saling mencaci, tidak saling membenci dan akibatnya adalah akan tercipta kedamaian dalam hidup kita bermasyarakat karena Islam mengajak kita untuk tidak membeda-bedakan antar manusia terima kasih telah menonton!